Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Semoga hari ini kita semua dikarunek Kesehatan olehnya Dengan Nikan Tantius Sudarmono disini Mengucapkan terima kasih Atas kesediaannya mendengarkan youtube-youtube saya Kali ini saya akan membahas Warning mengenai puasa panjang Nah yang saya bahas ini Saya dapatkan dari website-nya Dr. Fang Jason Fang Dimana dia terkenal dengan buku-bukunya Yaitu diabetes code, cancer code Dan juga obesitas code Seperti yang kita tahu dari judulnya saja Ini berarti buku-buku untuk para penderita diabetes Atau cancer dan atau obesitas Nah selain itu saya juga mengambil lagi dari Buku yang saya lagi ikuti saat ini Yaitu puasa panjang Dimana saat ini saya sedang menginjak jam ke-300 Atau kalau hari antara hari ke-12 Menuju ke-13 Yang kemungkinan saya akan mungkin mulai Menyetopnya pada hari ini Nah saya bahas dulu mengenai Dr. Jason Fang Buku Dr. Jason Fang yang saya temukan ini Di sana beliau mengatakan Dilarang Walaupun puasa ini sangat-sangat baik Ya sangat-sangat bagus Terutama untuk teman-teman yang cancer Teman-teman yang diabetes Dan teman-teman yang obesitas Tapi ada tapinya yang sangat harus kita perhatikan Puasa ini dilarang untuk orang-orang yang malnutrisi Terutama khususnya di Indonesia Karena kita tidak mengenal asupan suplemen Yang kita kenal hanya adalah makan-makan dan makan Dimana kalau yang sudah pendengarkan youtube-youtube saya sebelumnya Ada kebutuhan tubuh yaitu yang disebut dengan makronutrisi dan mikronutrisi Nah suplemen ini adalah termasuk kebutuhan mikronutrisi Tidak terpenuhi Jika belum pernah mengenal suplemen apapun Jangan coba-coba langsung puasa water fasting Karena ini sangat berbahaya untuk tubuh kita Jadi nanti bukannya malah sembuh Tapi malah timbul penyakit baru Jadi selama ini saya selalu sarankan untuk mengikuti Law 1-2 dulu Dimana law 1-2 ini adalah memperbaiki tubuh kita Mempersiapkan tubuh kita Terutama dalam hal nutrisi-nutrisi ini Nah bagi yang bingung kayak apa sih law 1-2 Dan harus gimana law 1-2 Karena terus terang juklaknya walaupun simple Tapi kadang-kadang ada banyak pertanyaan pada saat sudah mulai melaksanakannya Silahkan hubungi kami Saya sudah menyiapkan tim gratis Saya ulang ya Gratis dimana akan menemani teman-teman Akan membantu memberikan support Dukungan Jadi tidak lagi salah menjalankan juklaknya Nah teman-teman ini bisa dihubungi di caption saya ini Jadi ada teman-teman yang saya khusus siapkan secara gratis untuk menemani Nah oke Jadi dalam hal malnutrisi ini Saya sangat tekankan Terutama karena setelah saya baca tulisan dari website milik Dr. Jason Fang Lalu saya akan berlanjut dengan puasa yang sedang saya jalani ini Yaitu saya mengikuti buku dari Herbert Shelton Dimana bukunya berjudul adalah Fast and Grow Young Nah saat ini kalau yang sudah mengikuti youtube-youtube saya sebelumnya Saya saat ini memasuki stage ketiga Ini dimulai dari hari ke-8 sampai dengan hari ke-15 Dimana ini sangat bermanfaat untuk teman-teman yang autoimun Saat autoimun biasanya akan terjadi inflamasi-inflamasi di dalam tubuh Yang dimana tubuh mengalami kebingungan Ini sebetulnya adalah musuh atau bukan Dan karena mereka tidak bisa menyadari ini musuh atau bukan Apapun yang terjadi pada tubuh kita dihajar Jadi kadang-kadang sesuatu yang harusnya tidak dihajar Dihajar juga sekalian Nah disinilah kita mengajari tubuh kita Agar beradaptasi dengan seluruh alamiah di dalam tubuh kita Sehingga yang disebut dengan restruktur imunitas kita Karena kebetulan saya memiliki autoimun dan baru saja tumbuh psoriasis baru di kening saya Jadi saya menjalani sampai hari ke-12 menuju ke-13 ini Nah kalau apa yang dirasakan sama sekali tidak mudah Saya akui sama sekali tidak menyenangkan dan bisa dikatakan menyakitkan Sekarang ini setiap pagi saya bisa membuat youtube Tapi pada saat saya sudah mulai masuk jam 2 Hingga sore atau hingga malam itu saya sudah lemas sekali Sudah tidak kuat untuk melakukan apapun Yang akhirnya saya paksakan agar saya tetap beraktifitas Karena saya tidak mau kalah dengan rasa lelah itu Nah jadi persiapkan tubuh kalau mau yang melakukan loh 3 Extended seperti saya Sangat persiapkan tubuh Jangan malah tibul kesakitan baru Nah mungkin akan ada yang pertanyaan Nanti bagaimana dengan cara memperkenalkan makanan pada saat sudah loh 3 panjang ini Makanan yang diperkenalkan pertama kali adalah kaldu dulu Jadi sebaiknya kita mengkonsumsi kaldu atau kolagen Konsumsi itu dulu mungkin kalau sudah sangat panjang seperti saya Satu hari penuh hanya konsumsi itu saja Jangan langsung nafsu untuk makan segala macam Karena tubuh kita akan kaget Yuk persiapkan tubuh kita Agar kita bisa menjalankan loh 3 extended Dimana loh 3 extended ini sangat-sangat bermanfaat Kemarin pasangan saya tanya ke saya Pak, pak, halo pak Kemarin pasangan saya tanya kepada saya Beliau menanyakan Kok kamu ngapain sih nekat banget melakukan loh 3 extended ini Ya akhirnya kita berdiskusi dan saya buka rahasia saya Kalau saya sebenarnya sudah putus asa Saya putus asa, saya ini sakitnya gak ada obatnya Saya masih punya anak-anak yang harus saya besarkan Lalu juga saya hanya percaya kebetulan dokter di salah satu negara Yang sayangnya gara-gara covid ini saya gak bisa datang ke sana Negara itu sangat strik Jadi kalau saya harus ke negara itu Saya harus menyiapkan 20 juta untuk karantina pribadi selama 4 balas hari Jadi sebelum saya menemui dokter saya, saya harus begitu dulu Itu saya gak mungkin sanggup juga Nah ya sudah, jadi saya lakukan puasa ini Ikhtiar saya, ikhtiar termurah Dan untuk saya tidak mudah Tapi juga semoga bisa menjadi salah satu jalan untuk kesembuhan saya Terima kasih sudah berkenan mendengarkan youtube saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh